Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kembali lagi sebuah hubungan toksik mengakibatkan seorang wanita muda yang sangat spesial di mata keluarganya kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya, tanpa bahasa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Saya juga tahu, di depan isteri saya dan keluarga saya, dia berada di tempat yang baik. Dia berhubungan, dan ini yang kita tunggu untuk. Ini adalah justi untuk dia dan memberi kita kebiasaan sebagai keluarga. Lopin Chinatoy Lolo tinggal di Ogden, Yuta, Amerika Serikat. Dia adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang sangat dekat dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya. Orang tua Chinatoy menggambarkannya sebagai sosok yang cantik, manis, baik hati, dan juga perhatian. Sedangkan oleh teman-temannya, dia dikenal sebagai sosok yang suka membantu dan ramah, yang membuatnya mudah sekali berteman dengan orang lain. Saat itu, Chinatoy baru saja mengakhiri hubungannya dengan Andy Dennis. Meskipun sudah putus, Chinatoy tetap perhatian pada anak-anak Andy dari hubungannya sebelumnya. Keluarga Chinatoy melihatnya terakhir kali, pada tanggal 9 Mei 2020, ketika dia akan pergi mengunjungi anak-anak Andy di rumahnya di Ogden, Yuta. Pada tanggal 10 Mei 2020, Chinatoy tidak kembali ke rumah untuk merayakan hari ibu bersama dengan keluarganya. Padahal Chinatoy sudah diingatkan di hari sebelumnya tentang perayaan hari ibu itu, dan Chinatoy sudah berjanji kalau dia tidak akan pergi lama. Setelah tidak mendengar kabar darinya, keluarga Chinatoy melaporkan pada polisi. Awalnya polisi tidak mau melakukan penyelidikan, karena mereka mengatakan kalau Chinatoy adalah wanita dewasa yang bisa mengatur hidupnya sendiri. Keluarga Chinatoy melakukan pencariannya sendiri. Mereka pergi ke rumah Andy, karena Andy menjadi orang terakhir yang bertemu dengan Chinatoy. Saat keluarga Chinatoy muncul, Andy menepon ke polisi. Dalam panggilan 911 itu, dia mengatakan kalau keluarga Chinatoy menggedor pintunya dan juga berteriak dengan sangat keras. Anak-anak Andy saat itu sedang berada di rumah, dan teriakan itu membuat mereka menjadi ketakutan. Polisi lalu tiba di rumah itu dan berbicara dengan Andy. Andy pun menjelaskan bahwa Chinatoy telah memintanya untuk menjemputnya dari Carl's Jr. pada tanggal 9 Mei sekitar pukul setengah 11 malam. Dia mengatakan setelahnya mereka kembali ke rumah dan Chinatoy pergi dengan Uber di sekitar pukul setengah 4 pagi. Orang tua Chinatoy kemudian berbicara dengan Andy, menanyakan apa yang telah dilakukannya pada putri mereka. Dan Andy membantah kalau dia telah menyakiti Chinatoy dan mengatakan kalau dia terakhir kali melihatnya pada dini hari di tanggal 10 Mei itu. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa Chinatoy telah mengirim pesan teks kepada ibunya untuk mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Setelah mereka semua keluar dari rumah Andy, orang tua Chinatoy memberitahu polisi bahwa mereka tahu kalau Andy berbohong dan entah bagaimana caranya, dia memang terlibat dalam hilangnya Chinatoy. Dalam pemeriksaan di rekening bank Chinatoy, diketahui bahwa Chinatoy tidak pernah memanggil Uber di hari itu dan dia juga tidak pernah melakukan pembelian untuk layanan jasa transportasi di aplikasi lainnya. Tanpa adanya berita baru tentang Chinatoy, polisi dan keluarga Chinatoy beralih meminta bantuan masyarakat melalui berita dan juga media sosial. Mereka memohon agar siapapun memberikan informasi kepada mereka. Dan pada tanggal 12 Mei 2020, panggilan 911 masuk di sekitar pukul 6 sore. Seorang wanita berkata bahwa dia dan temannya telah menemukan tubuh tak bernyawa di Ngarai Ogden. Ada sebuah tebing tinggi yang menghadap ke sungai dan mereka melihat adanya sepasang kaki mencuat dari balik semak-semak. Polisi segera tiba di lokasi itu dan tidak butuh waktu lama untuk bisa mengidentifikasi tubuh itu. Di mana sebuah dompet coklat ditemukan dan kartu identitas di dalamnya adalah milik dari Shina. Polisi memberitahu keluarga Toy Lolo tentang penemuan ini. Dan di saat yang memilukan ini, kedua orang tua Shina merasa sangat hancur. Dan ibunya terdengar mengatakan bahwa dia tahu siapa yang membunuh putrinya. Sayangnya penyelidikan awal berjalan cukup menantang. Sebagai permulaan, lokasi di mana tubuh itu ditemukan tidak memberikan petunjuk signifikan. Juga kurangnya saksi mempersulit tugas detektif untuk membuat daftar tersangka. Namun begitu petugas menanyai teman korban, mereka mengetahui bahwa hubungan Shina dengan Andy menjadi sangat sulit akhir-akhir ini sebelum mereka putus. Juga perpisahannya sudah terjadi itu sebenarnya ditentang oleh Andy. Polisi juga mengetahui dari keluarga Shina bahwa ada kekerasan fisik dan juga verbal dalam hubungan mereka. Ibu Shina mengatakan kalau dia tidak pernah mempercayai atau menyukai Andy sejak awal. Muncul sebuah kesaksian dari tetangga Andy di mana saksi itu menyebutkan kalau dia mendengar suara teriakan dan pukulan dari rumah Andy dan dia menjadi merasa takut. Wanita itu juga melihat adanya seorang wanita yang diyakini sebagai Shina mengetok pintu rumah Andy dan berteriak agar ponselnya dikembalikan karena dia ingin pulang. Namun entah apa yang terjadi setelah itu, saksi ini terakhir kali melihat Shina masuk ke dalam mobilnya Andy dan kemudian pergi. Dia bahkan memiliki foto sebagai bukti dan begitu polisi menunjukkannya pada Andy, dia langsung mengubah pernyataannya. Dia mengklaim kalau dia telah menurunkan Shina di dekat rumahnya. Polisi kemudian melacak ponsel dari Shina dan juga Andy. Catatan menunjukkan bahwa ponsel mereka telah melakukan perjalanan bersama dari hari Sabtu, Minggu, dan hingga Senin. Ponsel Andy terlihat bepergian dari rumahnya di Pleasant View ke West Jordan, tempat dia menjemput Shina. Dan mereka melakukan perjalanan kembali ke rumahnya dan akhirnya ponsel Shina berhenti mengirimkan sinyal. Di hari Seninnya, ponsel Andy terlihat melakukan perjalanan ke Ngare Ogden dan menuju ke lokasi di mana polisi akhirnya menemukan tubuhnya Shina. Polisi juga dapat menemukan mobil Andy dalam rekaman pengawasan di pintu masuk ngarai. Mobil itu masuk dan tidak dapat ditemukan selama sekitar 50 menit sebelum akhirnya mobil itu terlihat pergi lagi. Andy diminta datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi ingin membuat Andy berpikir seolah-olah kasus ini masih dalam penyelidikan orang hilang. Mereka tidak memberitahu dia bahwa mereka sebenarnya telah menemukan Shina. Dan Andy tetap berpegang pada kisah aslinya. Dia mengatakan mereka kembali ke rumahnya dan semuanya masih baik-baik saja sampai Shina mulai bertengkar dengannya. Mereka bertengkar tentang hubungan mereka di mana Andy ingin Shina tetap dekat dengan dia dan juga anak-anaknya. Tetapi Shina lebih ingin untuk tinggal lebih dekat dengan keluarganya. Lalu Andy ditanya apakah dia dan Shina pergi meninggalkan rumah sepanjang akhir pekan itu. Dan Andy menjawab kalau dia terus berada di dalam rumah bersama anak-anaknya pada hari Minggu hingga hari Senin. Setelah mendengar kebohongan itu, polisi mengonfrontasi Andy tentang bukti dari catatan ponselnya. Mereka juga menunjukkan foto mobilnya dari rekaman pengawasan di pintu depan ngarai. Dan sebagai penutup, Andy juga diberitahu bahwa tubuh Shina sebenarnya telah ditemukan. Andy pun segera meminta pendampingan seorang pengacara dan interogasi itu berakhir. Dia kemudian dibebaskan karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk bisa menahannya. Sekitar sebulan setelah tubuh Shina ditemukan, polisi mengetahui dari otopsi bahwa penyebab Shina meninggal karena dibunuh dengan cara dicekik. Polisi juga mendapatkan informasi dari anak-anak Andy yang mengatakan kalau ayahnya mengajari mereka untuk berbohong kepada polisi jika mereka bertanya tentang Shina. Dengan demikian tidak butuh waktu lama bagi detektif untuk menyatukan dari satu bukti ke bukti yang lain. Mereka segera menangkap Andy dan juga menuntutnya atas keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Polisi yakin bahwa Andy marah karena Shina tidak mau tinggal bersamanya dan juga anak-anaknya. Andy sangat ingin membangun keluarga dengan Shina, sedangkan Shina ingin lebih dekat dengan keluarganya sendiri. Dan saat masuk ke dalam mobil, Shina mengira kalau Andy akan mengantarkannya pulang sehingga dia mengirimkan pesan teks kepada ibunya memberinya tahu bahwa dia akan segera pulang. Sebaliknya di dalam mobil itu pertengkaran terjadi, Andy membunuhnya dan membawanya ke ngarai untuk dibuang di sana. Awalnya Andy didakwa dengan satu dakwaan kekerasan dan menghalangi keadilan. Saat dihadirkan di persidangan, Andy menolak untuk bertanggung jawab dan mengaku dirinya tidak bersalah. Namun dia kemudian menerima kesepakatan dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagai imbalan atas pencabutan dakwaan tambahan. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim bertanya kepadanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu? Kemudian Andy dengan suara pelan mengatakan kalau Shina adalah sosok wanita yang istimewa dan dia akan menjalani hidupnya dengan rasa sakit yang telah dia timbulkan bagi banyak orang. Dan dia berharap satu saat nanti mereka semua akan memaafkannya. Pada tahun 2021, hakim menjatuhkan hukuman sumur hidup dengan minimal 15 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Tetapi hakim memberinya kredit selama 443 hari yang telah dia jalani saat menunggu persidangan. Setelah sidang berakhir, Andy duduk dengan kepala tertunduk. Dan sampai saat ini, Andy tetap di penjara di fasilitas permasyarakatan di Central Utah. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kira-kira tindakan apa yang paling tepat untuk bisa melepaskan diri dari pasangan toksik? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video berikutnya.